Tim Sar kembali mengevakuasi korban kecelakaan pesawat Air Asia. Sore ini, jenazah yang berhasil dievakuasi telah diterbangkan ke Surabaya. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Rosalind Asmarantika, saat ini berada di Lanut Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Rosalind, hari ini sudah ada berapa jenazah yang berhasil ditemukan dan yang sudah dikirim ke Surabaya? Ya Putri, sekitar pukul 15 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat tadi, ini ada enam jenazah yang sudah diterbangkan dari Lanut Iskandar, Pangkalan Bun ini, menuju ke Lanut Juanda yang ada di Surabaya. Ke enam jenazah ini Putri diterbangkan dengan pesawat kasa NC 212 U618 milik Angkatan Laut. Jenazah-jenazah ini sebelumnya sudah melalui proses identifikasi fase 1 oleh Tim Disaster Victim Identification Pangkalan Bun di RSUD Sultan Imanuddin dan dipetikan dengan nomor urut peti 061 hingga 066. Dari enam jenazah ini Putri, diantaranya adalah jenazah yang kemarin sore ini berhasil dievakuasi dari KRI Banda Aceh, sementara empat lainnya adalah yang berhasil dievakuasi hari ini dari KN Pacitan. Berikut ini Putri adalah gambar bagaimana helikopter milik Basarnas yang dikemudikan oleh pilot dari Angkatan Laut ketika berusaha mengevakuasi empat jenazah di KN Pacitan hari ini. Laki-laki, evakuasi jenazah hari ini dilakukan di KN Pacitan menggunakan helikopter milik Basarnas dan TNI AL. Dan evakuasi jenazah ini difokuskan di KN Pacitan Putri, karena tim yang berada di KRI Banda Aceh saat ini berfokus pada proses pengangkatan badan pesawat. Putri. Baik, Rosaline bagaimana upaya pengangkatan badan pesawat hingga hari ini? Ya Putri, sejauh ini tim SAR gabungan sejak pagi tadi ini sudah berusaha untuk memasang lifting bag untuk yang akan digunakan, maksud kami akan digunakan untuk mengangkat badan pesawat Air Asia. Selain lifting bag, tim SAR juga mengerahkan 73 penyelam dari marinir dan sempat berhasil mengangkat badan pesawat setinggi 7 meter dari dasar laut Putri. Namun karena arus yang cukup deras di bawah air membuat salah satu tali pengangkat lifting bag ini terputus dan badan pesawat pun kembali jatuh ke dasar laut. Jadi hari ini tim SAR gabungan berhasil memasang 4 lifting bag untuk mengangkat badan pesawat Air Asia. Berikut ini Putri adalah pernyataan Dir Ops Basarnas, Marsma SB Supriyadi. Kegiatan SAR hari ini memang selain evakuasi jenazah, kedua kita berupaya untuk mengangkat badan pesawat dari dasar laut. Namun kegiatan-kegiatan ini mengalami kendala karena cuaca. Jadi tadi sudah sempat lifting bagnya naik. Namun karena kondisi cuaca maka sebagian dari tali terlepas dihatap oleh cuaca arusnya semakin kecang antara 3 sampai 5 knot. Kemudian juga visibilitas di dalam laut cuma 1 sampai 2 meter. Ini menyulitkan para penyelam-penyelam kita yang sedang melakukan tugas-tugasnya dalam mengangkat badan pesawat. Namun demikian mereka... Proses pengangkatan badan pesawat Air Asia ini sudah dihentikan hari ini Putri dan rencananya akan dimulai kembali esok hari pada pagi hari. Dan tentu saja selain berfokus pada mengangkat badan pesawat, Tim Sargabungan juga akan mengevakuasi jenazah-jenazah dari para korban yang ditemukan. Dan hingga kini Putri, total jenazah dari korban kecelakaan pesawat Air Asia yang sudah dievakuasi oleh Tim Sargabungan sudah mencapai 69 jenazah. Putri. Terima kasih Rosalina Semarantika dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.